Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda hari ini 20 April 2022 Pada episode kali ini, Reno yang mengetahui siapa penyebab terjadinya keguguran ini pun hanya bisa diam Karena ia takut salah berucap sebab yang meracuni Friska adalah ibunya sendiri, yaitu Anita Di titik inilah Reno mulai menyadari sesuatu bahwa Anita sudah terlampau kejam Reno kini tengah dijodohkan dengan seorang wanita cantik bernama Freja Satria berkata pada Reno bahwa Freja merupakan anak meliarder ternama Jadi Reno harus bersikap baik padanya, agar ayah Freja mau membantu usaha Satria Awalnya pertemuan Reno dan Freja cukup lancar, namun tiba-tiba Reno melihat anak yang sudah 5 tahun menghilang Tanpa basa-basi, Reno meninggalkan Freja yang mengejar anak yang saat itu bernaik kangkot Reno meminta maaf pada Freja dan bilang ia harus mengejar orang yang selama ini ia cari Sementara itu, Api dan Kinanti gagal lomboksi dan menikmati malam romantis mereka Gara-gara hujan dan suara petir yang membuat Nayaka terketakutan Api pun terlihat kesal karena rencananya menikmati malam romantis gagal kembali Oh iya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda, kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta, berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk mana saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852 8282 7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami